untuk ubah bangunannya banyak macam kayaknya kapan-kapan biasa disini rame banget Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi guys sama aku di channel Lina Purna hari ini kita lagi lebaran ya kita berada di desa Bukit Sungkai SP1 ini juga desa transmigrasi ya teman-teman kita lagi di tempat saudara kita mau lihat suasana di desa di desa Bukit Sungkai SP1 kecewatan Baleriam Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah kita mau eksplor di daerah ini kita lihat ini jalannya udah cor-coran guys udah dicor jalannya udah bagus kita lihat oh panas banget ini teman-teman ini jam 10 loh ini guys tapi udah panasnya minta ampun kita mau ke mana dulu ini ke lorong aja dulu ya kita masuk jalur aku baru pertama kali loh ini teman-teman masuk ke sini biasanya aku cuma lewat tip apa namanya tip porosnya aja ini rumah-rumahnya oh ternyata disini tuh banyak rumah-rumah masih banyak rumah-rumah teman-teman disini masih suasana pedesaan wah nanti nyasar nih guys kita ke poros aja lah oke kita lanjut jalannya wah pembangunannya udah luar biasa maju sih di suasana lebaran ke-3 ini masuk ke video-video itu di sepin karena apa ya kalau di daerah terang sih bagiannya setel lagi pengen liburan ini pada ke kota ada yang ke pantai ke kota berbunan gak ada yang mudik jadi semuanya besar ini semua pada kosong tinggal mudik sama liburan kita aja ini ya enggak kemana-mana tahun ini aku non-stay di rumah aku hanya main ke masalah yang akan dekat beda desa aja nah teman-teman sempit ada tutup untuk ubah bangunannya udah ubah yang macam kayaknya kalau hari biasa disini ini rame banget mobilitasnya ini kita arah jalan menuju ke SP2 ini teman-teman ini desa desa SP2 desa kuningan baru udah kekot teman-teman baru-baru makan masih tutup ini teman-teman nah ini kebun-kebun nah di di daerah sini dulunya ini sebagai untuk nanang sayur teman-teman sekarang udah gak ada terakhir dari sini dulu pakai nanang sayur tapi sekarang kok jarang yang lihat nanang sayur ya pokoknya mayoritas disini warganya sebagai petani sawit itu di depan kayaknya ada SPBU mini SPBU mini ini jalan menuju desa Bukit Sungka OK SIDING do dos gedung apa yap sepertinya ini sudah pembangunan lama, cuma terbang pala kita hanya memenumkan beberapa orang ini bundaran ini kontor kepala desa Bukit Sungkai biasanya disini kalau ada acara pengajian atau apa ini bukit-bukit teman-teman keluarganya sudah yakin pokoknya ini biasanya kayak gak berperbunyi sepi gak ada orang wah ini kayaknya udah mentok gitu udah berbunyi sawit kita balik arah ini apa ini kayak kolam-kolam gitu ya ini renggel juga masih tutup buat teman-teman yang dulu pernah tinggal di bukit sungkai asbest aku mungkin video ini bisa mengubah diri aduh kalian sedikit oh ini kayaknya tadi itu tembusan yang di rumah di rumah saudara aku itu teman-teman coba kita masuk di rumah sejuruh di rumah pedesaan mbak mbak transnya udah oke jalannya udah di asfal udah dicork semua teman-teman cuman kebetulan ini pas lari hari lebaran jadi suasananya kok sepi kayak gini ya teman-teman oh iya ini tembusan tempat awal kita tadi tuh teman-teman sepi cuman ada beberapa aja yang di rumah ini ada ini orangnya di rumah oke kita nyampe lagi itu tempat yang tadi selesai 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 malah suruh makan lagi nih alhamdulillah kok dapet jamur dari mana kebarangan ada jualan oh ada jualan nah seperti itu teman-teman suasana desa berjumpa di hari lebaran hmm sepi ini tinggal mudik sama warganya tinggal liburan terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dikona seperti dengan aku aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati